S-2 Bab ke-289 Tanpa basa-basi, Rinjani langsung saja mengatakan tujuan kedatangannya pada Farhana. Tentu saja tentang Ruby yang sudah mulai menunjukkan gelagat meresahkan. Bahkan bukan hanya untuk Rinjani saja, juga untuk anak menantunya yang sekarang sedang ada di negeri seberang. Farhana tampak muram, seolah dia tahu kalau Ruby telah meninggalkan kesan buruk untuk Rinjani sekeluarga. Padahal, hubungan mereka tak pernah lagi merenggang sejak saling memaafkan di 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang harus ternoda lagi dengan sikap Ruby dan segala obsesinya. Maafkan aku, mbak. Ruby memang nggak melukai aku atau siapapun di dalam keluargaku. Tapi, sikapnya, jujur saja membuat aku... Pribadi merasa cemas Ungkap Rinjani Rinjani bicara sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang ia rasakan di dalam hati. Farhana menghela nafas, cukup berat. Tapi Farhana menanggapi kedatangan Rinjani dan Julian dengan senyum, walau senyumnya begitu getir. Maafkan Ruby, Rin, maafkan dia dengan segala sikapnya. Aku mengerti, kenapa kamu datang dan membahas soal ini. Aku kira kamu mengabaikannya dan nggak mempedulikan ini. Tukas Farhana Rinjani agak curiga, begitu juga dengan Julian. Jadi, mbak Farhana tahu sesuatu? Apa Ruby pernah bicara tentang aku atau mas Julian ke mbak Farhana? Tanya Rinjani Nggak kok, dia nggak bicara apa-apa. Tapi aku sendiri yang mencium gelegat kurang baik dari dia, bagaimanapun juga. Dia itu putriku, putriku satu-satunya. Tanpa bicara apa-apa, aku tahu kalau dia sedang menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Jujur saja, Rinjani merasa tidak enak. Harusnya Rinjani menyingkirkan kecurigaan terhadap Farhana karena sepertinya Farhana tak memiliki pikiran buruk. Ini semua murni karena Ruby. Naluri seorang ibu memang kuat, ucap Rinjani. Sumpah, Rin, sebelum pergi ke Korea untuk melakukan noplas, aku sudah berusaha buat mencegah dia. Tapi dia bukan Ruby kecil lagi, dia sudah besar sekarang. Dan apa kalian tahu, motivasi apa yang membuat dia ingin melakukan apas itu? Kata Farhana lalu bertanya. Rinjani tidak menjawab, Julian juga. Mereka hanya menunggu dan menyimak Farhana menjelaskannya. Kamu, Rin. Pungkas Farhana dan dia tampak menyesal saat mengatakannya. Dia mau seperti kamu. Dia mau mendapatkan apa-apa yang ada pada diri kamu. Gila, bukan? Tapi maaf, karena aku nggak bisa mencegahnya. Maafkan aku. Maafkan dia. Lanjut Farhana dan dia terlihat sedih. Rinjani percaya kalau Farhana tidak terlibat. Rinjani juga percaya kalau Farhana pasti sudah mengingatkan Ruby. Aku nggak ngerti, Rin. Dulu dia begitu betah dengan kamu. Dia juga sayang ke kamu. Tapi entah kenapa sekarang dia jadi seperti ini. Ratap Farhana. Air matanya terlihat sangat jujur. Sebenarnya ini bisa aku atasi. Karena aku percaya kalau Mas Julian nggak akan terpedaya dengan niat Ruby. Tapi dia harus diselamatkan. Mbak, nggak bisa seperti ini terus. Aku pikir dia butuh konseling. Maaf, mbak. Farhana mengangguk. Ternyata Farhana juga setuju dengan saran dari Rinjani. Rinjani lega. Rinjani kira Farhana akan tersinggung dengan perkataannya. Aku akan membicarakan ini dengan dadinya. Aku juga berpikir demikian. Ya, mbak Farhana emang harus membicarakan ini dengan Mas Edwin. Aku minta maaf ya, mbak. Karena aku datang dan membicarakan soal ini ke mbak Farhana. Nggak apa-apa, Rin. Justru aku yang harusnya minta maaf. Julian yang sedari tadi hanya diam menyimak juga merasa lega. Dia bersyukur karena mantan pacarnya yang dulu sempat bersikap buruk ini sudah semakin berubah dan legowo dengan kenyataan. Tapi masalahnya sekarang, kegilaan itu sekarang terjadi pada Ruby. Sepulang dari rumah Farhana. Sebenarnya kasihan juga sama mbak Farhana. Tapi ya gimana lagi? Ruby butuh psikiater buat mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ucap Rinjani dan pikirannya sudah semakin tersita. Semoga Edwin bisa ikut mengatasi ini. Harap Julian sambil mengemudi. Aku nggak tahu kabarnya sekarang. Aku coba cat aja deh. Kata Rinjani lantas ia menarik ponselnya dan mengirim pesan pada Nayara untuk bertanya situasi terbaru di Amrik. Albatal ke kampus. Keberadaan Ruby membuat dia was-was. Pikiran buruk sempat menguasainya, andai Al pergi ke kampus lalu membiarkan Ruby berduaan saja dengan istrinya, Al takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukan tidak mungkin kalau Ruby akan menyabotasi Nayara. Terlebih Nayara sudah membuat dia marah dan tersinggung. Dan sampai siang hari, Ruby masih ada. Ruby menikmati makanan-makanan yang Nayara sajikan. Anggap saja sedang menjamu, walaupun dengan perasaan meragu. Duh, ini Kak Ruby mau di sini sampai jam berapa ya? Kenapa kami harus terjebak di dalam situasi ini? Batin Nayara sambil menatap Ruby yang sedang sibuk mengerjakan tugas kantor lewat layar laptopnya. Sumpah ya, tempat kalian nyaman banget. Bikin betah deh. Tapi sayangnya kalian nggak memberikan tumpangan buat tamu, ya kan? Ucap Ruby iseng. Nayara melirik ke arah Al, Al juga. Sungguh, sikap Ruby benar-benar membuat canggung. Maaf, Kak. Hanya itu sahutan Al. Sejak tiba di kota ini kemarin, aku belum makan yang berat-berat. Baru sekarang lo aku makan banyak, sengks ya? Ucap Ruby lagi. Sama-sama, Kak. Kali ini Nayara yang menjawab. Gila. Aneh banget, Kak Ruby. Dia tuh jadi kayak orang yang punya kepribadian ganda. Satu waktu dia bersikap menyenangkan, tapi bisa juga bersikap meresahkan. Nayara membatin. Perhatian Nayara teralihkan dengan pesan masuk dan rinjani. Nei, apa Ruby masih di sana? Segera Nayara membalasnya. Iya, Mah. Masih di sini. Katanya numpang mengerjakan tugas sampai sore. Dia bilang gak bisa konsentrasi di tempat lain. Sayang, ini kayaknya udah zuhur. Kamu sholat dulu, Gi. Ucap Nayara pada Al. Oh ya? Alarm kamu udah bunyi ya? Udah, barusan. Nayara memasang pengingat waktu sholat di ponselnya mengingat dia dan Al tak bisa mendengar panggilan lewat azan yang bergema di sana. Yaudah, aku duluan ya. Kata Al dan dia pun beranjak. Iya. Yang khusyuh yang doanya. Kata Nayara. Siap. Ruby menyaksikan itu. Sudah beberapa kali Ruby menjadi saksi. Keharmonisan di antara Al dan Nayara. Hatinya terasa terbakar berulang kali. Sekarang, tinggallah Nayara dan Ruby di ruangan itu sementara Al pergi ke kamar untuk melangkannya. Nayara memasang pengingat waktu sholat di ponselnya mengingat dia dan Al tak bisa mendengar panggilan lewat azan yang bergema di sana. Yaudah, aku duluan ya. Kata Al dan dia pun beranjak. Iya. Yang khusyuh yang doanya. Kata Nayara. Siap. Ruby menyaksikan itu. Sudah beberapa kali Ruby menjadi saksi keharmonisan di antara Al dan Nayara. Hatinya terasa terbakar berulang kali. Sekarang. Di ruangan itu sementara Al pergi ke kamar untuk melaksanakan kewajibannya. Kalian romantis juga ya? Bikin iri. Kata Ruby. Biasa aja, kak. Kami kan suami istri. Sasa aja kan? Tukas Nayara. Apa kamu siap kalau satu waktu nanti Al berubah? Misalnya, kalian kedatangan orang ketiga, itu bisa aja terjadikan. Godan rumah tangga itu gak akan pandang bulu lo. Bisa kena ke siapa saja. Mulai lagi, Ruby mulai berusaha mempengaruhi psikologis Nayara lagi dengan pendapat-pendapatnya. Al itu punya mantan dan bahkan mereka sudah sempat tunangan. Tunangannya itu menikah dan sekarang sudah cerai. Sementara Al memilih kamu di saat dia lagi terluka. Kamu sadar gak sih kalau kamu itu cuma pelarian? Persis kayak yang terjadi sama Tante Rinjani di masa lalu. Barangkali kamu tahu. Apaan sih, kak Ruby? Makin gaji aja. Tante Rin emang udah hidup bahagia sekarang. Tapi dia akan selalu dibayangi sama masa lalu. Dan seseorang akan datang buat menagih sesuatu yang udah dia rebut di masa lalu. Kak Ruby bicara apa sih? Apa ini tentang Mama Rin dan Papa Julian? Juga tentang mamanya kak Ruby gitu. Kak Ruby tahu apa? Kenapa kak Ruby jadikan itu sebagai alibi buat mengusik kehidupan Mama Rin? Apakah Ruby baik-baik saja? Ruby tersinggung lagi. Nayara belak-belakan mengkritik Ruby. Senyum licik Ruby berubah menjadi tatapan dingin dan sungguh Nayara semakin takut saja. Maaf, kak. Aku harus istirahat. Kalau gak keberatan, tolong kak Ruby kembali ke tempat kak Ruby. Kadung takut, Nayara juga mengusir Ruby dari apartemennya. Ruby menandai Nayara. Ruby muak pada Nayara. S2 Bab ke-290 Kamu ngusir aku? Tanya Ruby dengan tatap mata menuntut. Sebenarnya Nayara takut. Dia juga segan. Tapi dia harus berani tegas dan menyingkirkan hal-hal yang akan membuat dirinya tidak tenang. Dimana sopan santun kamu? Huh! Ruby terus menuntut. Aku mau jujur. Antara Nayara dan Ruby mulai terdengar nyaring sampai terdengar ke kamar. Kenapa? Tanya Al langsung mengambil posisi di dekat Nayara. Udah aku duga kok istri kamu ini gak suka sama aku sejak awal. Dia benar-benar gak sopan. Kasih tau dia, Al! Ruby menyalahkan Nayara. Nayara tak mencoba membelah diri. Dia tahu kalau Al pasti akan membelah dirinya. Please, kak. Jangan ngejut naik kayak gitu. Aku sangat mengenal istriku. Dia selalu bersikap baik. Kecuali sama seseorang atau sesuatu yang bikin dia gak nyaman. Belah Al mencoba tetap menengahi walaupun hatinya condong seratus persen pada istrinya. Ruby tersenyum muak. Dia merasa semua selalu tak adil pada dirinya. Ruby mematikan laptopnya lalu mengemasnya lagi dan bersiap untuk pergi. Tolong buka pintu lebar-lebar. Seng sudah bikin aku merasa hina di sini. Kata Ruby lalu pergi menuju pintu dan meminta Al untuk membukakan pintu agar ia bisa pergi. Nayara menarik ujung ke meja Al. Dia takut dan menjadi tidak tenang karena kejadian itu. Tenang aja. Dia mengsakit jiwa. Bisik Al berusaha untuk menenangkan Al. Aku mau pastikan kalau dia pergi, oke? Pamit Al pada Nayara. Nayara pun melepaskan tangannya dan membiarkan Al pergi untuk membukakan pintu keluar untuk Ruby. Ya ampun, kok ada orang kayak gitu ya? Batin Nayara dan dia berusaha untuk tetap duduk relaks sambil mengelus perutnya. Semuanya gak adil. Semuanya memperlakukan aku seperti orang jahat. Gerutu Ruby setibanya di luar unit apartemen Al. Pulanglah, kak. Kak Ruby butuh istirahat. Kata Al berusaha tetap bersikap baik. Kamu, istri kamu, mama kamu, papa kamu, semuanya cuma bisa ngejus aku sebagai orang aneh, obsesif, gak tau malu, dan segala sangkaan yang buruk-buruk. Tuduh Ruby sebelum pergi. Pulanglah, istirahat di kamar hotel, kak Ruby. Oke. Tapi setelah ini, belajarlah untuk menghargai tamu. Oke. Al oke-oke saja yang penting Ruby segeranya. Setelah berhasil membuat Ruby pergi dalam keadaan emosi, Al kembali pada Nayara dan berusaha untuk menenangkannya. Apa yang bikin dia marah sama kamu, Ney? Tanya Al lalu duduk tepat di samping Nayara. Ya gitu. Gimana ya cara menjelaskannya? Kak Ruby tuh kayak nguji mental dan kesabaran aku. Pakai bawa-bawa prediksi dia soal masa depan kita. Dia juga bilang orang ketiga bisa masuk dalam kehidupan rumah tangga siapa aja. Pokoknya ngawur deh, dan itu benar-benar bikin gak nyaman. Nayara berusaha menjelaskannya, tapi karena hatinya sedang kalut, ia pun tak mampu menjelaskannya secara detail. Kita udah cukup tahu wataknya. Harusnya sih kita gak terganggu sama ocehan-ocehannya. Udah ya, jangan pikirkan dia lagi. Kamu dan calon anak kita akan baik-baik aja. Ya, pernikahan kita juga akan selalu baik-baik aja. Yakinkan Al dan dengan belayan yang super lembut, ia membuat Nayara nyaman. Setiap kali Al mengelus perutnya, rasanya memang nyaman sekali. Perlahan-lahan ketakutan dan keresahan pudar begitu saja. Meresahkan banget? Gumam Nayara Kak Rubi emang meresahkan dan ya aku-akui dia sedikit nekat. Apa sebaiknya kamu pulang aja ke Jakarta, lahiran di sana? Usul Al, tak bisa dipungkiri, dia juga sedikit takut. Kalau boleh sih, aku emang pengen pulang dulu. Kalau aku di sini, pas kamu lagi di luar, aku ngerasa bakal diawasi. Sorot mata Kak Rubi nyermin banget. Aku takut kita lengah dan dia makin buas. Ini emang sebuah tuduhan sih, tapi aku takut kalau dia datang lagi dan jahatin aku. Atau lebih seremnya lagi, dia nekat buat nyalakain aku. Ih, no jubilah, tapi aku beneran takut sekarang. Al sangat mengerti dengan ketakutan Nayara, itu juga yang ada di dalam bayangan Al sekarang. Yaudah, kita cari tiket pulang ya. Kita ubah rencana, kamu nggak jadi lahir di sini, nak. Lahirnya di Jakarta aja ya. Putuskan Al lalu dia berbisik pada perut membuncit itu. Betapa Al ingin melindungi istri dan calon anaknya. Sentuhan dan gestur Al membuat Nayara nyaman di antara gempuran rasa cemas itu. Tapi, Al ketika berinteraksi dengan si jabang bayi adalah pemandangan manis dan indah yang tak bisa dilewatkan. Iya, ayah. Aku lahirnya di Jakarta aja. Sahut Nayara seakan mewakili sahutan si jabang bayi. Al tersenyum dan di detik itu juga ia segera berburu tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta. Yaudah ya, mending nih pulang aja deh. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal nih sebentar. Tos, tadi kamu cuma sisa beberapa bulan lagi. Kata Rinjani saat menelpon Al. Al mengabarkan kalau dia akan mengantar Nayara pulang dan membatalkan rencana untuk menyambut kelahiran si buah hati di Amrik sana. Iya, ma, aku udah dapet jadwal. Kami akan pulang tanggal 12 nanti. Berarti tiga harian lagi ya? Yaudah, mama akan siapkan kamar buat Nay. Biar dia tinggal di rumah ini aja. Mama nggak akan ngizinin Nay tinggal sendirian di rumah lama kita. Kata Rinjani. Oke. Setuju Al. Naynya mana? Udah tidur? Udah nih, udah pules kayaknya. Apa aku bangunin dulu? Jangan, jangan dibangunin. Jagain ya, cari tahu apakah kakinya pegal-pegal atau nggak. Jadilah suami siaga, jadilah suami yang peka. Ingatkan Rinjani. Al hanya tersenyum. Tentu saja Al sudah berusaha untuk menjadi suami yang siaga plus suami yang super peka. Nyalah-ngalahin papa Julin. Siap, mah. Udah dulu ya, disini udah larut. Aku juga udah ngantuk. Pamit Al. Iya, Al. Istirahatlah. Good night. Obrolan itu berakhir dan Rinjani berusaha tenang setelah mendengar penuturan Al soal tingkah Ruby tadi siang. Rinjani tak habis pikir, kenapa Ruby masih saja seperti itu. Apa yang Ruby cari? Apa yang Ruby inginkan? Si sulung laporan apa? Kok kayaknya serius banget? Tanya Rani yang saat itu sedang berada di catering bersama Rinjani. Ia nih, katanya mau antar Ney pulang ke Jakarta. Mereka gak yakin buat tetap di sana sementara ada sesuatu yang bikin mereka was-was plus takut. Ungkap Rinjani dengan nada keluhan. Ada apa? Apa yang bikin ponakan-ponakan ku was-was plus takut? Tanya Rani begitu reaktif. Ruby? Ya ampun anak itu! Kan? Apa aku bilang? Aku udah baca gelagat anehnya sejak pertama kali aku lihat dia sebagai gadis dewasa. Dia itu sebelas-dua belas sama emaknya. Rani langsung ngedumel. Tak ada habisnya Rani kesal pada Farhana. Sekarang pada Ruby. Dia butuh penanganan secara profesional. Aku rasap psikologisnya emang gak baik-baik aja. Bener banget! Sekalian aja direhab, dia tuh emang sakit. Tapi kasihan juga sama Mbak Farhana. Dia juga cemas sama keadaan Ruby saat ini. Lah itu masalahnya dia ngapain nurunin sikap kayak begitu sama anaknya? Wan, semuanya udah berubah kok. Udah dong jangan julidin Mbak Farhana terus. Dia udah berubah, tapi dia turunin sama anaknya. Ya sama aja. Udah ah! Ayo kita closing. Sisa kerjaan biar anak-anak yang selesain. Kata Rinjani dan berusaha untuk menutup obrolan yang memancing ke Juli dan Bestinya itu. Susah banget ini mulut buat gak julidin mereka. Kata Rani. Udah, Wan. Kan? Kan kita mau treatment. Jangan ngedumel mulu. Ayo ah closing dulu. Rani memang tak berubah. Tapi itu adalah bentuk rasa pedulinya pada Rinjani. Prasahabatan mereka tetap terjaga seiring usia yang terus menua. Al tetap berjaga selama Ruby terpantau masih ada di Amerika. Ruby memang tak lekas pulang. Beruntung Al dan Nayara sudah mendapat tiket pulang. Mereka berharap Ruby tak akan membuat ulah yang mungkin akan mengganggu rencana kepulangan mereka. S2 Bab ke-291 Ini adalah malam terakhir Nayara ada di apartemen suaminya. Ini akan jadi hari terakhir diberada di Amerika. Satu koper besar sudah siap dan besok pagi mereka akan ke bandara. Rencana besar untuk melahirkan anak pertama di negeri Paman, Sam harus kacau karena kemunculan Ruby. Ruby memang tidak dianggap sebagai pelakor. Tapi sikap, tingkah, dan ucapannya sudah menimbulkan rasa-rasah untuk Nay dan Al. Bahkan keresahan itu juga sampai pada Rinjani dan Julian yang ada di Jakarta. Kamu nggak jadi lahir di sini. Kamu nggak jadi nemenin ayah nyelesaian tugas kuliah sampai akhir. Tapi, pulang ke Jakarta adalah pilihan terbaik buat kamu dan ibu untuk saat ini. Ucap Al sambil berbincang pada perutnya Nayara. Hampir setiap malam Al melakukan ritual itu. Biasanya dia menyapa dan berbagi cerita pada si jabang bayi. Tapi kali ini dia mengeluh karena pada akhirnya rencana indah tidak berjalan baik. Harusnya ayah ada di detik pertama kamu lahir ke dunia. Tapi entahlah, ayah belum bisa ngatur jadwal untuk itu. Ucap Al lagi sambil mengelus-elus perut Nayara dengan lembut. Nggak apa-apa. Doa kamu juga udah cukup. Doa yang kamu panjatkan dari sini akan sampai pada kami di Jakarta nanti. Tukas Nayara sambil mengelus kepala Al yang terbaring lebih rendah dari posisinya saat ini. Itu nggak cukup buatku. Ucap Al dengan manja. Setiap malam, sebelum benar-benar mengantuk, Nayara memang hanya ingin bersandar di hardboard ranjang sementara Al berbaring mensejajarkan wajahnya tepat dengan posisi perut Nayara. Begitulah. Sabar ya, sayang. Ucap Nayara dan elusannya di kepala Al semakin terasa dalam Al rasakan. Apa nggak kebalik? Harusnya kan aku yang sabar-sabarin kamu? Kata Al lalu sedikit mendonggakan kepalanya. Ya, habisnya kamu yang paling belum siap sama kepulangan kami ke Jakarta. Kamu pikir mudah melewatkan waktu-waktu berkualitas sebagai calon ayah? Dan ini adalah momen pertama kita. Emang bisa diulan? Protesal. Sabarlah. Gara-gara Kak Ruby. Nggak ngerti sama sikap dia. Bisa-bisanya dia berpikiran buat ngeganggu ketenangan kita padahal kita nggak pernah musik ketenangan dia. Kata Al dengan nada kesal kali ini. Al memang benar. Rubilah yang telah menyebabkan ketidaktenangan ini. Udah ah. Aku udah ngantuk. Udah boleh rebahankan? Kata Nayara lalu bersiap untuk terbaring sempurna. Al segera menyiapkan bantal agar nyaman ditempati oleh Nayara. Tak lupa Al juga menyelimuti sampai Nayara benar-benar merasa hangat. Good night. Ucap Al lantas memberikan doble kecupan di kening dan di perut Nayara. Makasih, sayang. Nayara bisa tidur dengan nyenyak. Setidaknya kasih sayang dan perhatian Al telah membuatnya lupa akan sikap Ruby beberapa hari yang lalu. Brook. Ruby tak sengaja menabrak baui seseorang saat sedang berjalan-jalan di N.Y. Times Square. Setelah dari Cambridge dan tidak berhasil menggoda Al, Ruby pun melanjutkan perjalanan liburan ke kota New York. Ah, shit! Rutuk orang yang tak sengaja Ruby tabrak itu. Lah, dia yang teledor. Dia yang menggerutu. Dasar! Gerutu Ruby. Dia menggerutu dalam bahasanya supaya orang itu tidak mengerti. Siapa yang teledor? Tanya pria belasteran itu ternyata mengerti apa yang Ruby katakan. Eh! Ruby pun kaget dan dia jadi malu. Ruby kira orang itu bukan orang Indonesia. Perawakannya tinggi besar dan wajahnya memang bule walau ada sentuhan-sentuhan Asianya. Kalau jalan lihat-lihat, Neng, jangan fokus liatin billboard, kayak orang udik aja. Cibir pria itu. Dia sangat pasti bahasa Indonesia. Bahkan dengan entengnya mencibir Ruby dengan sebutan udik. Eh, jangan sembarangan ya. Enak aja ngatain orang udik. Aku emang terlalu asik liatin billboard. Lah, kamu juga cuma fokus sama ponsel kamu. Kalau sama-sama salah, jangan nyalah-nyalain kayak gitu deh. Ruby mulai mengomel tak peduli dengan keramaian dan lalu-lalang orang di tempat ikonik itu. Ya kayak baru pertama kali lihat yang beginian. Emang di Jakarta sana nggak ada yang semacam ini? Ayolah, jangan bikin malu. Dih, dasar cowok gaje. Nggak ada sopan santun. Ruby tak ingin memperpanjang perdebatan. Dia pun melengos dan mengabaikan pria itu. Pria bule itu tak lantas pergi lalu memungut sesuatu di lantai jalanan. Pasti itu milik Ruby, walau hanya sebuah jepit rambut. Tapi pria itu merasa perlu menyusul dan menyerahkan barang milik wanita Judas yang baru saja berdeba dengannya. Hei, you! You menjatuhkan sesuatu! Panggil bule itu dan itu berhasil menahan langkah Ruby. Ruby pun menoleh dengan wajah Judasnya. Makasih! Ucap Ruby dengan Judas lalu hendak mengambil barangnya dari tangan pria itu. Tapi, pria itu mendahului menjabat tangan Ruby dengan tangan satunya seolah dia mengajak Ruby untuk kenalan. Kelvin! Ucapnya, mungkin itulah namanya. Namanya Kelvin. Apakah Ruby peduli? Sorry, aku gak ngajak kamu kenalan. Kata Ruby dengan Judas. Kesan pertama yang buruk membuat Ruby tak ingin beramah-tamah dengan pemuda itu. Orang-orang bilang, orang Indo itu ramah-ramah, tapi aku rasa itu gak berlaku buat kamu. Kata Kelvin dengan nada sindiran. Bukan urusan kamu! Kata Ruby lalu melepaskan tangannya dari jabatan tangan Kelvin lalu merebut jepit rambutnya di saat Kelvin lengah. Dasar cewek arogan! Rutuk Kelvin saat Ruby berlalu begitu saja. Tapi kamu akan bertemu aku lagi. Kamu akan membutuhkan aku. Ucapnya lagi dengan sangat yakin. Mata Kelvin begitu tajam menata para kepergian Ruby. Ada di New York? Oh begitu ya? Baiklah, terima kasih. Farhana baru saja berbincang dengan seseorang fiatel pun. Sepertinya dia mendapatkan tentang Ruby. Farhana selalu mengkhawatirkan Ruby walaupun Ruby bukan anak kecil lagi. Soal Ruby? Tanya Adelia yang saat itu kebetulan sedang duduk-duduk santai bersama Farhana. Iya, kak. Katanya Ruby ada di New York sekarang. Jawab Farhana lalu menaruh ponselnya. Emang Ruby gak ngabarin kamu sama sekali? Enggak. Aku ngerasa kalau Ruby sengaja melepaskan diri dari pengawasanku. Aku gak bisa mengendalikan dia. Aku sampai gak enak banget sama Rinjani dan Julian. Sikap Ruby memang sedikit di luar batas. Keluh Farhana. Farhana sudah benar-benar berubah. Dia mengakui kalau sikap anaknya adalah sikap yang tidak baik oleh sebab itu, dia merasa tak enak pada orang-orang yang sudah diusik oleh Ruby. Terutama Rinjani dan Julian. Semoga Ruby kembali pada jati dirinya yang dulu. Ini memang bukan Ruby yang selama ini kita kenali. Harap Adelia. Entahlah, mbak. Entah apa yang mengilhami Ruby sampai bertindak jauh seperti ini. Sabarlah, Far. Mungkin ini memang butuh waktu untuk bisa kembali seperti sedia kalah. Farhana tersenyum getir. Tapi dia merasa beruntung karena masih mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Ruby pulang ke kamar hotelnya dalam keadaan mabuk. Dia berjalan gontai keluar dari lift dan ketika ia hampir sampai di depan kamar hotelnya, ada seorang pria memakai mantel dan bini sehingga sedikit menutupi separuh wajahnya. Ruby mabuk berat. Sebelum sampai ke depan pintu, dia ambruk dan terjatuh. Beruntung pria itu sigap menopang dan menemukan akses kart untuk masuk ke dalam kamar hotel Ruby. I got you. Ucap pria misterius itu lalu memapah Ruby untuk segera masuk ke dalam kamar hotel. S2 bab ke-292.